Terima kasih. Lebih enak kan tidak perlu bicara panjang. Tidak perlu dikatakan, tapi cukup dalam hati. Kira-kira apa yang sedang aku inginkan, sambil tidur pun orang lain bisa langsung tahu. Apa kamu punya alat seperti itu, Doraemon? Kalau kamu tidak suka bicara, tidur saja selamanya. Aku tidak tahan lagi. Benar-benar tidak tahan. Kenapa kamu melihatku begitu? Pasti dalam hati kamu bilang si rakun pemarah. Benar begitu kan? Benar, itu dia. Sekarang kamu mengerti maksudku kan? Terserah. Oh iya. Hei Nobita, sebenarnya aku punya kok. Punya apa? Cara untuk berbicara tanpa harus berbicara. Yang benar. Telepati. Snek kacang. Ini akan membuat kamu bisa berbicara dengan telepati. Cukup dengan memikirkan apa yang kamu katakan, otomatis akan tersampaikan ke lawan bicara. Hah? Apa sekarang aku? Jangan bicara. Sekarang coba pikirkan kata-kata apa yang mau kamu katakan. Baik, sudah terdengar. Coba terus. Wajahnya Doraemon kapanpun selalu terlihat lucu. Karena bulat seperti balon. Apa? Kalau begitu tidak usah lihat. Apa? Kamu bilang aku rakun pemarah? Begitu. Terserah kamu sajalah. Benar-benar. Tidak perlu banyak bicara. Itu sebenarnya hal yang bagus, kan? Kenapa tiba-tiba tertawa sendiri seperti itu? Minta uang jajan lagi? Yang ibu kasih kemarin sudah habis. Pasti untuk hal yang tidak berguna. Aku kan belum bilang apa-apa. Benar juga ya. Kamu bilang keriput dan ubat ibu tambah banyak. Sebenarnya apa maumu? Aku kan dari tadi diam saja, Bu. Dengan begini, apapun yang sulit dikatakan sekarang jadi mudah saja. Kamu bilang aku suka Shizuka. Benarkah? Siapa? Siapa di sana? Aneh sekali. Kamu cantik juga pintar dan banyak hati. Aku kan jadi malu. Nobita. Nobita. Yang tadi itu kamu ya? Apa benar kamu yang dari tadi memuji aku? Setelah dipuji seperti itu, dia pasti mau membantu aku mengerjakan PR. Begitukah? Gawat. Kamu tinggalkan. Padahal baru sedikit senjata rintas di pikiranku, tapi dia sudah langsung tahu. Hei, Nobita. Hei. Apa maksudmu? Gawat malah bertemu dengan dia. Aku tidak pernah bilang seperti itu, kok. Benarkah? Tadi rasanya jelas sekali aku dengar seperti itu. Untung saja. Kalau dia ingat komiknya yang belum aku kembalikan, dia pasti akan cerewat sekali dan terus bertanya. Oh iya. Kembalikan komikku yang waktu itu. Iya, nanti aku kembalikan. Gawat. Padahal tidak sengaja komiknya sudah dibuang oleh ibu. Dibuang? Apa maksudmu? Gawat, ketahuan. Hei, Nobita. Tunggu. Hei, Nobita. J-Jayan. Apa kamu bilang? Ini orang yang paling tidak ingin aku temui. Apa kamu bilang? Gawat, semakin tidak ingin dipikirkan, kenapa malah jadi semakin sulit. Berhenti berpikir, berhenti. Berhentinya kamu. Seu, bohong. Yang aku pikirkan itu semuanya bohong. Kamu. Jadi selama ini kamu berpikir seperti itu, kan? Dan aku. Tidak. Tidak. Aku menyerah. Bagian mana yang sakit? Semuanya sakit. Aku sudah kapok pakai telepati. Seperti yang kamu bilang, kamu benar. Ya, syukurlah. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Sekarang waktunya kembali seperti semula. Apa? Karena aku butuh, lebih baik pura-pura menghalas saja supaya dia senang. Katamu. Lebih baik kamu salamnya seperti itu. Aku yang salah. Aku benar-benar minta maaf. Terima kasih telah menonton.